Intro Yo yo yo, hai para penyemangat Kembali lagi bersama saya Anggun di 22 Stories Film yang mau saya bahas kali ini menceritakan tentang aksi seorang wanita Yang mencoba menyelamatkan adik cantiknya dari genggaman pria-pria hidung belalai Penasaran bagaimana ceritanya? Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Oh iya, bentar lagi seribu subscriber nih Terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini ya penyemangatku Buat yang belum subscribe, yuk jangan lupa klik tombolnya Yowes, tanpa berlama-lama, let's do the go, let's go Film diawali dengan kemunculan seorang wanita yang memakai gaun merah Bukan kebaya merah Dengan menyeret palu godam, wanita itu menghampiri seorang montir Tiba-tiba Dan film pun baru dimulai Kemudian kita diajak flashback ke beberapa hari sebelumnya Terlihat seorang wanita cantik yang baru keluar dari penjara Perkenalkan, dia adalah In A In A dulunya adalah seorang bodyguard yang hebat Dia dipenjara karena kasus penyerangan terhadap seorang pejabat Orang tuanya sudah meninggal Keluarga satu-satunya adalah adik cantiknya yang keterbelakangan mental dan masih duduk di bangku SMA Adiknya bernama Eun Hee, ini orangnya Tampak Eun Hee yang sangat senang saat melihat kedatangan kakaknya yang baru keluar dari penjara Terlihat mereka berdua sangat saling menyayangi Saat makan malam, Eun Hee memberi hadiah jepit rambut untuk Eun Hee Walaupun sederhana, Eun Hee terlihat sangat bahagia mendapat hadiah dari kakaknya itu Saat akan tidur, Eun Hee mengatakan bahwa dia ingin berhenti sekolah Karena tidak suka berada di sekolah dan ingin bekerja untuk membantu kakaknya Jelas, Eun Hee tidak mau Eun Hee ingin adik kesayangannya itu tetap sekolah demi masa depan adiknya itu sendiri Paginya, Eun Hee yang baru bangun mendapati surat dari adiknya yang sudah berangkat sekolah Surat yang berisi tentang kerinduan seorang adik kepada kakaknya yang berada di penjara Dan meminta kakaknya untuk tidak meninggalkannya lagi Eun Hee juga memberikan gaun dan heels cantik berwarna merah untuk kakaknya sebagai hadiah Eun Hee membelinya dari uang yang dikirimkan Eun Hee setiap bulan Berpindah ke Eun Hee yang berada di sekolah Walaupun keterbelakangan mental, Eun Hee bersekolah di sekolah umum Tapi bukannya iba dengan keadaan Eun Hee, teman-temannya malah sering membuli Eun Hee Pantes, Eun Hee pengen berhenti sekolah Sepulang sekolah, Eun Hee dipaksa teman-temannya untuk ikut ke tempat karaoke Eun Hee yang ketakutan pun tidak punya pilihan lain selain mengikuti teman-temannya Saat ini telpon, teman Eun Hee langsung merebut HP Eun Hee dan langsung direjek Setelah karaoke, Eun Hee didandani oleh teman-teman sekolahnya bersama teman cowoknya Dan kemudian Eun Hee dijual kepada om-om hidung belalai Saat Eun Hee berada di kamar bersama om-om itu dan akan diperkaos Teman-teman Eun Hee pun datang Berpura-pura menyelamatkan Eun Hee dan kemudian teman-temannya memeras om-om tersebut Karena sudah menyewa jasa prostitusi anak di bawah umur Dan karena uang yang dihasilkan banyak, mereka pun melanjutkan aksinya ke target om-om selanjutnya Sampai akhirnya tak disangka mereka salah memilih target Ternyata om-om itu adalah seorang preman bernama Sang Man Saat Eun Hee akan diperkaos, teman-teman Eun Hee pun datang Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Sang Man terlalu kuat Dan mereka pun diancam Sang Man untuk tidak macem-macem dengannya Bukannya memanggil bantuan, teman-teman Eun Hee malah lari ketakutan Bang kek sumpah, cowok apaan model kek gini? Di sisi lain, Ine yang kebingungan dan khawatir adiknya tidak pulang-pulang pun berusaha mencarinya Tapi sayang tidak membuahkan hasil Paginya dengan menggunakan gaun dari adiknya, Ine kemudian pergi ke sekolah Eun Hee Di kelas, Ine tidak melihat keberadaan adiknya Ine kemudian ke ruang guru Bukannya membantu, guru tersebut malah menyuruh Ine untuk tidak khawatir Karena hal biasa bagi seorang anak remaja tidak pulang ke rumah Karena cepat atau lambat pasti akan pulang Hal biasa untuk mukui pak, pak Di sana, gurunya juga menyalahkan Ine karena menyekolahkan adiknya yang keterbelakangan mental di sekolah umum Setelah keluar dari ruang guru, Ine dihampiri teman sekelas adiknya yang merasa iba terhadap Eun Hee Dan betapa kagetnya Ine saat teman adiknya itu memperlihatkan video saat adiknya sedang dibully Sepulang sekolah, saat teman-teman Eun Hee bersiap nongkrong dan mengganti baju di kamar mandi, tiba-tiba ada Ine di sana Ine menanyakan keberadaan adiknya Bukannya merasa bersalah, teman-teman adiknya malah meremehkan Ine Ine yang sudah emosi langsung menghajar teman-teman adiknya tersebut Ine kemudian ke tempat si cowok yang menjual adiknya Setelah menghajar si cowok, Ine mendapat informasi bahwa adiknya telah dibawa orang bernama Sangman Dan dia mendapat kartu nama di mana kantor Sangman berada Setelah itu, Eun Hee menelpon dan mencoba meminta bantuan polisi Tapi karena prosedurnya terlalu berbelit-belit, Ine memutuskan menyelesaikannya sendiri Sesuai prosedur, keburu hilang jejaknya pak Hadeh Di tempat lain terlihat Sangman yang sedang menjual Eun Hee pada seorang Germo Di sana, Eun Hee dididik untuk melayani tamu oleh salah seorang kupu-kupu malam senior di tempat itu Si Germo yang melihat kecantikan Eun Hee kemudian ingin mencoba Eun Hee sebelum disewakan pada lelaki hidung belalai Bukannya dilayani, Eun Hee malah menggigit perkututnya si Germo Kuapok, bye perkutut Kembali ke Ine yang sudah berada di kantornya Sangman Sayangnya hanya ada anak buah Sangman di sana Setelah menghajar anak buah Sangman, Ine langsung menginterogasinya Si anak buah mengatakan bahwa dia hanya tahu gedung apartemen tempat tinggal Sangman Tapi tidak tahu kamar nomor berapa Si anak buah juga memberitahu pelat nomor mobil yang dikendarai oleh Sangman Setelah mendapat info dari si anak buah, Ine kemudian pergi Tapi sebelum itu, Ine mengambil stun gun dan kunci mobil dari kantor tersebut Dengan mengendarai mobil yang dia dapat, Ine langsung menuju ke gedung apartemen Sangman Di tempat parkir, Ine mencari di mana mobilnya Sangman dan akhirnya ketemu Ine kemudian menunggu Sangman di tempat parkir itu Dan yang ditunggu-tunggu pun muncul Melihat Sangman pergi, Ine pun langsung mengikutinya Di jalan, Ine menelpon Sangman dan bertanya tentang keberadaan adiknya Seperti preman pada umumnya, Sangman malah meremehkan Ine dan menghina Eni yang keterbelakangan mental Ine yang emosi pun langsung menabrak mobil Sangman dan dengan stun gun, Ine langsung menyetrum Sangman hingga pingsan Saat Sangman tersadar, Ine sudah melilit leher Sangman dengan tali dan mencekiknya Ine kemudian menyuruh Sangman untuk menjalankan mobil Di jalan, Ine bertanya tentang keberadaan adiknya Sangman mengatakan bahwa dia sudah menjualnya pada seorang germo Ine yang emosi, adik kesayangannya dijual kemudian memukul Sangman dan mencekiknya Sangman yang sudah mulai kehabisan nafas dengan sengaja menabrakkan mobil ke pembatas jalan Dan perkelahian antara Ine vs Sangman pun dimulai Setelah mengalahkan Sangman, Ine kemudian memasukkan Sangman ke bagasi dan dengan menggunakan HP Sangman Ine menghubungi germo yang membeli anhi Dengan mengaku sebagai asistennya Sangman, Ine bertanya tentang lokasi si germo berada Setelah itu, Ine pun langsung menuju ke sana Sesampainya di tempat germo, Ine disambut oleh si kupu-kupu malam senior Melihat jepit rambut milik adiknya dipakai si kupu-kupu malam Ine langsung menjedotkan kepala si kupu-kupu dan merebut jepit rambut tersebut Saat sampai di ruangan si germo, Ine bertanya pada si germo di mana adiknya Melihat germo yang tidak mau menjawab langsung membuat Ine murka dan langsung menyerang si germo Dan Ine vs si germo pun dimulai Setelah mengalahkan dan mengunci si germo, si kupu-kupu mengatakan bahwa sebenarnya anhi sudah diberi kesempatan untuk menelpon orang yang mau menebusnya Anhi sempat menghubungi kakaknya tapi tidak diangkat Anhi kemudian menghubungi seorang pria tua yang mempunyai minimarket Tapi tak disangka yang datang malah seorang opa-opa menggunakan jas yang kemudian menebus dan membawa anhi pergi Mendengar itu, Ine langsung membunuh si germo dan meminta nomor telpon minimarket tersebut Di tempat lain terlihat anhi dibawa oleh seorang pria Pria ini bernama Jungwoo Ternyata ada orang yang menyuruh Jungwoo untuk menebus anhi Siapakah dia? Sabar Di tengah jalan, Jungwoo yang lapar kemudian mampir ke Indo Januari Melihat anhi yang tidur, Jungwoo pun meninggalkan anhi di mobil Ternyata anhi cuma pura-pura tidur dan mencoba melarikan diri dengan menaiki bus Saat bus akan berjalan, tiba-tiba Jungwoo mencegatnya Erhi berteriak-teriak minta tolong pada para penumpang Tapi disana, Jungwoo beralibi bahwa anhi adalah adiknya yang keterbelakangan mental dan mencoba melarikan diri Dan para penumpangnya pun percaya Adeh Setelah keluar dari bus, Jungwoo mendapat telepon dari bosnya yang bernama Yongchun Ini orangnya Yongchun memerintah Jungwoo untuk mengantarkan anhi ke tempat yang sudah mereka janjikan Berpindah ke In-e yang terpaksa harus menghentikan mobilnya karena risih dengan rengekan Sangman In-e yang manggel, ia pun segera tancap gas menabrakan bagian belakang mobilnya Lagi-lagi dan lagi, sehingga membuat bagasi mobil terbuka dan In-e pun membiarkan Sangman bebas Mbak In-e, mbok dikepiriwa ya tomba Kembali ke enhi dan Jungwoo yang sudah berada di lokasi konstruksi Di sana, Jungwoo kembali teringat kejadian beberapa hari yang lalu saat dia dan Yongchun sedang menikmati Chiyu berdua Namun tiba-tiba, Yongchun menyerang Jungwoo Hal itu dikarenakan Yongchun memerintah Jungwoo untuk mengintai keadaan kakak beradik itu Dan kemudian meminta Jungwoo untuk membunuh anhi Jungwoo yang tidak tega melihat keadaan anhi pun akhirnya membuat laporan palsu bahwa dia sudah membunuh anhi Tapi Yongchun yang mengetahui ternyata anhi masih hidup pun murka dan akhirnya menyerang Jungwoo Jadi, ada dendam apa sebenarnya di antara mereka? Nanti dulu Berpindah lagi ke In-e yang sudah sampai di sebuah minimarket In-e menanyakan kepada bu ibu penjaga minimarket mengenai telepon dari anhi semalam Bu ibu yang tidak tahu apa-apa lantas menanyakan hal tersebut kepada suaminya Tapi belum juga In-e nanya, pak botak itu sudah nyerocok sendiri seperti ketakutan Dan malah mengaku bahwa ternyata pak botak itu sudah melecehkan dan memperkaus anhi Mendengar hal itu, istri pak botak ngamuk dan langsung pergi Sedangkan In-e yang jelas emosi mendengar adik tersayangnya mendapat perlakuan tidak senonoh Langsung menjepitkan jari pak botak ke pintu hingga putus Pak botak mengaku bahwa bukan cuma dia yang pernah memperkaus anhi Setelah memperkaus anhi, pak botak giba bersama teman-temannya yang seorang fotografer Dan seorang pemilik bengkel tentang anhi yang sudah ia perkaus Si fotografer pun penasaran dan ikut menjajal memperkaus anhi Mendengar hal itu, In-e pun langsung mendatangi studio foto tempat Kang Foto Mesum itu berada Sesampainya di sana, tanpa bab ibu, In-e langsung menghajar Kang Foto tersebut Setelah itu, In-e menanyakan keberadaan anhi Kang Foto meminta In-e untuk menanyakan ke pemilik bengkel karena ternyata pemilik bengkel juga sempat memperkaus anhi Setibanya In-e di bengkel, ia lalu berjalan masuk sambil membawa palu godam Nah, ini nih scene awal film tadi saat In-e yang mendatangi pemilik bengkel yang sudah memperkaus anhi In-e yang murka langsung mengeprek tangan Kang Bengkel Tak berhenti di situ, tangan yang bocor kena geprek tadi langsung diinjak pula pakai hil selancip milik In-e Mantap, mbak In-e Kang Bengkel kemudian menceritakan semuanya dan dalang dibalik semua ini adalah Yong Chun Muak dengan kelakuan pria bria gila itu, In-e langsung membunuh Kang Bengkel Kemudian kita diajak flashback lagi saat Yong Chun menemukan CD wanita di mobilnya Yong Chun pun teringat bahwa mobilnya diservis di tempat Kang Bengkel Ternyata CD itu milik anhi yang tertinggal saat dia diperkaus Kang Bengkel Yong Chun pun penasaran dan mencari tahu siapa pemilik CD itu Setelah mengetahui identitas anhi dari Kang Bengkel, Yong Chun pun juga ingin menjajal tubuh anhi Setelah diperkaus Yong Chun, anhi yang pulang telat pun ditanyai kakaknya Tapi anhi yang ketakutan pun tidak mau cerita In-e yang merasa ada yang gak beres mulai membuntuti adiknya sepulang sekolah Betapa kagetnya In-e melihat anhi dijemput seseorang menggunakan mobil In-e pun langsung mengikutinya Setibanya di hotel, In-e yang marahnya udah sampai ubun-ubun langsung masuk dan menyerang Yong Chun Pergelutan pun dimulai Hingga mereka terjatuh dari kasur dan obeng In-e menancap ke mata Yong Chun Karena hal itulah In-e dipenjara Ternyata pejabat yang diserang itu adalah Yong Chun Karena itu juga lah Yong Chun dendam pada anhi Balik ke In-e yang sudah masuk ke dalam mobil Ia lalu menghubungi Jung-woo untuk menanyakan keberadaan adiknya dan Yong Chun Jelas Jung-woo tak mengatakan keberadaan mereka In-e kemudian mengatakan akan mencari dan menemukan Yong Chun untuk menghabisinya Tak lama setelah itu, In-e sampai di mana Yong Chun berada Saat akan masuk, ia terberkok anak buah Yong Chun Tapi kalau cuma satu orang, ya isi bro Setelah itu, In-e masuk ke dalam sambil menodongkan pistol ke arah Yong Chun yang lagi bubuk imut Sebenarnya Yong Chun kaget karena nyawa belum ngumpul Tapi ia ingin kelihatan tetap cool di depan In-e Yong Chun kemudian mengalihkan perhatian In-e dan melakukan perlawanan dan juga memanggil anak buahnya Melihat In-e yang sibuk melawan anak buahnya Yong Chun pun langsung kabur menggunakan mobil Tidak butuh waktu lama untuk In-e mengalahkan semua anak buah Yong Chun In-e pun langsung mengejar Yong Chun dan berhasil menyusulnya Kejar-kejaran dan tabrak-tabrakan terjadi di antara mereka In-e juga sempat menembakkan pistolnya ke langan Yong Chun Tapi sayangnya, mobil In-e terperosok dan Yong Chun berhasil melarikan diri Dalam perjalanannya, Yong Chun menghubungi Jung Woo untuk menyuntikkan obat ke Eun-hee agar Eun-hee tewas Dan menyuruh Jung Woo untuk mengumpulkan semua pengawal untuk menghadapi In-e Jung Woo kemudian meminta Yong Chun untuk bertemu di sebuah tempat dan berjanji akan menyebut Yong Chun di sana Setelah itu, Jung Woo yang sudah muak dengan bosnya lalu menelpon In-e dan memberikan alamat di mana tempat Jung Woo dan Yong Chun janjian bertemu Setibanya di tempat janjian, In-e langsung mencari keberadaan Yong Chun Tapi tiba-tiba, mobil In-e ditabrak oleh seseorang Untungnya, In-e berhasil menembak orang tersebut Singkat waktu, malam pun tiba Terlihat Yong Chun yang sudah mengetahui pengkhianatan Jung Woo dan berhasil menangkapnya dan Eun-hee Yong Chun tahu kalau Jung Woo pasti berusaha membela kakak beradik itu Dan tanpa ampun, Yong Chun langsung menusuk leher Jung Woo dengan pisau Jung Woo pun meragang nyawa disembelih oleh Yong Chun Di tempat lain, terlihat In-e yang sedang bersiap untuk menghabisi Yong Chun Saat Yong Chun kongko-kongko bersama anak buahnya Tiba-tiba In-e datang dan menabrakkan mobilnya ke anak buah Yong Chun Melihat hal itu, Yong Chun pun kabur Dan In-e versus everybody pun dimulai In-e yang seorang wanita dan seorang diri sempat kalah dan tumbang melawan para anak buah Yong Chun Tapi bodohnya Yong Chun, ia malah memprovokasi In-e dengan memperlihatkan Eun-hee yang tengah diculik In-e pun langsung mempunyai semangat lagi Dan dengan kekuatan datang bulan, In-e pun menghajar habis anak buah Yong Chun Dan akhirnya sampailah In-e ke ruangan tempat Eun-hee berada Ternyata si bangke Yong Chun bersembunyi di belakang pintu dan akan menyerang In-e dari belakang Untunglah In-e berhasil menghindar, tapi pertarungan sengit diantara mereka tak bisa dihindarkan In-e sempat ditusuk oleh Yong Chun, tapi ia bisa segera membalik keadaan dengan terus memberondong pukulan untuk Yong Chun Tanpa ampun, ia memukul Yong Chun hingga Yong Chun tewas Dan akhirnya In-e pun berhasil menyelamatkan adiknya Setelah itu, sambil menahan mules di perut, In-e mengendarai mobil bersama dengan Eun-hee yang entah menuju kemana Dan film pun selesai Gimana-gimana, seru gak? Seru dong Bener-bener nih film, isinya perkawasan Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan hidupin loncengnya ya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye, para penyemangan